Kalau yang datang ke majelis saya waktu itu sudah hijab panjang, saya anggap metode saya belum efektif. Kalau yang datangnya nggak berjilbab, yang datangnya dandan abis, yang datangnya tatuan, insya Allah berarti sudah sesuai dengan harapan. Allah yang mendatangkan mereka, mulailah waktu itu gerakannya pertama ke anak geng motor di Jawa Barat. Satu geng motor jumlahnya lebih dari 50 ribu anggota. S2 yang sangat banyak dari pemerintah setelah tsunami di luar negeri. Setelah 15 sampai 18 tahun kemudian, kami pulang lagi. Di antara kami, kecuali saya, yang lain sudah pada sukses. Akademiknya hebat-hebat. Ada yang dokter, ada yang dokter spesialis, ada yang seorang peneliti, ada yang menjadi dekan, dan seterusnya mereka adalah orang-orang yang hebat, ketemu lagi dengan Ustaz. Kemudian Ustaz mengatakan, inilah yang saya tunggu dari kalian sekitar 20 tahun yang lalu. Maka di sini saya belajar dari Ustaz Muhammad Ghazali, dari guru saya, dari para asatis di sini. Apa yang dibangun di IBS bukan sekedar sebuah sebuah madrasah. Apa yang dilakukan oleh para guru kita, asatis kita di sini bukan sekedar membangun sebuah sekolah. Tetapi membangun sebuah masa depan. Tetapi membangun sebuah fondasi peradaban. Bahkan para ulama suka menyebut madrasah itu sebagai rahimnya peradaban. Sehingga dari rahim itulah lahir para rijal, lahir para kesatria, lahir para pemimpin, lahir orang-orang hebat di masa yang akan datang, 15-20 tahun dari saat itu. Dan hari ini saya melihat itu luar biasa di IBS. Punya lahan yang Masya Allah lebih dari 20 hektare. Yang awalnya 2,5 hektare, Allah mudahkan-mudahkan sampai 20 hektare lebih. Punya siswa yang sekarang aktif sekitar 1.500, kalau digabung dengan yang sudah lulus lebih dari 3.000. Saya hanya membayangkan, Indonesia ini dipegang oleh 3.000 lulusan IBS akan jadi sehebat apa. Coba kita bayangkan, 1.500 siswa IBS. Sepertiganya saja, ini hanya ilustrasi ya. Sepertiganya, ketika mereka mengambil peran 10 tahun lagi, 15 tahun lagi Indonesia. Sepertiganya, misalnya di antara mereka masuk ke dunia politik. Menjadi politikus-politikus yang adil, islami, yang menjadi rahmat dan ilalamin. Sepertiganya, 500 itu berarti sudah memenuhi dewan di pusat. Anak IBS. Sepertiganya lagi, mereka menjadi pengusaha. Mereka memiliki usaha-usaha yang sukses. Dengan omset yang besar, yang kepermanfaatannya balik lagi kepada umat. Maka 500 pengusaha itu sudah menjadi satu asosiasi yang besar. Yang hari ini kita mengenal sahabat-sahabat saya juga di IPMI. Teman-teman dari Kadin dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang ketika berkolaborasi membuat sebuah karya besar untuk Indonesia. Sepertiga saja. Sepertiganya lagi adalah menjadi para pendidik. Menjadi dosen, menjadi peneliti, menjadi guru, ustad, ulama, da'i. Jadi, akan jadi sahabat Bapak Indonesia dari lulusan-lulusan yang memiliki visi bahkan sejak mereka awal dididik. Jadi, Indonesia ini punya harapan yang sangat besar, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Salah satu di antara harapan besar Indonesia itu ada di antara anak-anak muda yang menjadi siswa atau santri hari ini. Di tangan mereka lah Indonesia akan menjadi sesuatu. Sehingga kalau anak muda kita sekarang menghabiskan usia mudanya hanya di depan kamera untuk joget, lalu mereka menjadi sad boy, bisakah kita bayangkan 10-15 tahun lagi Indonesia akan jadi seperti apa? Kalau anak mudanya hari ini adalah anak-anak muda yang senangnya goyang, muncul istilah pargoi dan seterusnya, kebayangkah 15 tahun lagi anak muda di Indonesia akan jadi seperti apa? Saya sejak pulang dari Mesir, dulu dapat amanah dari dosen dakwah saya. Saya punya dosen favorit. Dosen saya ada dua yang favorit saya. Yang pertama adalah Dr. Abdul Rahman Weiss. Semoga beliau mendapatkan pahala syahid. Beliau terbunuh dalam Robiah. Saya satu kawasan dengan beliau tinggalnya di daerah Matoriah. Belajar juga di masjid beliau selain di kampus. Beliau mengajarkan tafsir. Dosen kedua favorit saya di alasan itu adalah Dr. Ahmad Zaid. Dr. dakwah. Sebelum saya pulang, padahal saya ngambilnya jurusan tafsir, tapi senangnya di fakultas dakwah. Sebelum saya pulang, beliau nitip satu amanah ke saya. Kata beliau, dulu nama saya di Mesir bukan Hanan, Ustaz. Bilal. Saya suka azan di Buhus. Makanya dipanggilnya Bilal. Jadi namanya berubah-ubah. Ustaz Firman pasti nggak kenal. Anan itu di mana sih? Karena nggak ada Hanan di Mesir. Bilal atau beliau, kalau kamu pulang ke Indonesia, saya titip satu amanah kepada kamu. Apa, Doktor? Buatlah satu program dakwah khusus untuk anak muda di Indonesia. Padahal saya bukan mahasiswa yang pintang, bukan yang nilainya muntas, bukan yang paling sering muncul di kelas. Mungkin karena sering ngobrol di luar kelas saja. Sehingga beliau mengatakan, saya titip ke kamu, satu, amanah, buatlah program khusus buat anak muda di Indonesia. Nggak usah mikirin yang lain-lain. Sehingga ketika saya pulang dari Mesir 2006, hal yang pertama saya lakukan adalah saya ingin meriset anak muda di Indonesia. Saya tidak mau membuat program yang sifatnya hanya spontan. Saya ingin membuat program yang sifatnya sustain. Ada kurikulumnya sampai 20 tahun ke depan. 15 atau 20 tahun ke depan. Ada periodisasi-periodisasi yang akan kita berikan kepada anak muda untuk dakwah. Mulailah saya belajar lagi riset tentang dunia anak muda, masuk ke tengah-tengah dunia anak muda. Saya mulai belajar dunia anak muda hobinya apa. Oh ternyata skateboard. Saya main skateboard. Ustadz pertama di dunia, yang main skateboard itu ada di Indonesia. Walaupun nggak penting. Saya main skateboard. Setelah selesai main skateboard, senang main skateboard, mengerti dunia street culture, rasta varian. Oh seperti ini anak street. Oh ini hal-hal yang menurut mereka bid'ah. Oh ini hal-hal yang menurut mereka itu babatil. Ini yang bikin mereka ilfil. Ini adalah tokoh-tokoh mereka. Sehingga saya mulai faham tentang dunia anak muda. Kata mereka, ada yang lebih tua daripada skateboard usaha apa? Surfing. Skate itu lahir gara-gara ketika ombaknya cukup kecil, mereka nggak bisa main. Akhirnya mainnya di ball namanya. Main skate. Berarti ada yang lebih tua, sejarahnya apa surfing. Saya belajar surfing. Sampai ke gulung ombak, ke hantam batu, ke kanan dan seterusnya, berdarah-darah. Sampai saya ngerti tentang dunia, anak-anak surfing. Lalu main lagi, anak motor, anak gunung, dan seterusnya. Main free dive, cliff dive, loncar dari teping. yang ekstrim-ekstrim dipelajari demi untuk riset dunia anak muda itu kayak gimana. Akhirnya saya menyimpulkan, anak muda itu ada empat ring. Ring satu adalah aktivis. Banyak di masjid, di kampus, di sekolah, di organisasi, di pesantren. Ini ring satu. Ring dua adalah, anak yang sudah ngaji, hijrah, tetapi tidak mau jadi aktivis. Ring tiga anak main, anak nongkrong, anak gaul, dan ring empat cenderung ke arah kriminal, baik kriminal fisik, maupun kriminal pemikiran, yaitu liberal. Dari empat ring ini, akhirnya saya memutuskan, saya akan berdawa di ring tiga dan ring empat. Tidak di ring satu dan ring dua. Kenapa ilmu saya terbatas? Saya nggak bisa bikin pondok pesantren, karena saya bukan kiai, karena saya bukan alim. Saya hanya da'i biasa. Kemudian akhirnya saya putuskan, saya akan bikin dakwah khusus di ring tiga dan ring empat, dengan metode yang cocok buat mereka. Dulu di Mesir, saya pernah hadir sebuah multaqaw, Judulnya pentingnya, tejididul mustalahat di dalam dakwah. Pentingnya pembaharuan istilah dalam dakwah. Ayat yang disampaikan waktu itu, menggunakan lisadul qawum, bahasa qawumnya, diksi qawumnya. Karena qawum saya ring tiga, ring empat, anak main, anak nongkrong, anak jalan, bahkan jendrung terminal seperti geng motor, saya mencoba menerjemahkan beberapa diksi dakwah ke terjemah bahasa mereka. Mulailah ada poster sharing, namanya nongkrong di masjid. 2015 belum komen, tren hijrah. Nongkrong di masjid, sebagian mempertanyakan, kenapa di masjid kok nongkrong? Bukannya ibadah, bukannya etikaf. Saya nanya, majelis itu bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya duduk bersama-sama. Bahasa anak mudanya nongkrong, sama. Majelis duduk nongkrong hanya beda tanjama. Oh iya ya, akhirnya oke, nggak apa-apa. Nongkronglah di masjid, anak muda dulu senangnya nongkrong, nongkrong itu lifestyle. Cuman ada yang positif, ada yang belum positif. Saya nggak suka mengatakan kalimat negatif. Ada yang positif, ada yang belum positif. Yang belum positifnya apa? Nongkrongnya di beer house. Nongkrongnya clubbing. Nongkrongnya nonton konser. Datang jungkuk. Mereka ngantri panjang tuh. Masya Allah, sampai di bandara mereka nunggu Justin Bieber. Itu nongkrongnya anak muda. Sehingga bahasa nongkrong common di telinga anak muda. Ketika kita ajak nongkrong di masjid, mereka tidak merasa ini sesuatu yang gap. Mulailah masjid rame dengan anak-anak muda. Ring 3, ring 4. Indikasinya apa? Perempuannya tidak berjilbab. Sehingga kita nyebut bahasanya cewek. Sedangkan laki-lakinya tatuan. Kalau yang datang ke majelis saya waktu itu sudah hijab panjang, saya anggap metode saya belum efektif. Kalau yang datangnya nggak berjilbab, yang datangnya dandan abis, yang datangnya tatuan, insya Allah berarti sudah sesuai dengan harapan. Allah yang mendatangkan mereka. Mulailah waktu itu gerakannya bertawa ke anak geng motor di Jawa Barat. Satu geng motor jumlahnya lebih dari 50 ribu anggota. Ada empat geng motor. Dan geng motor ini sudah rekrut dari sejak kelas 1 SMP sampai S3. Karena di antara mereka ada yang dokter juga, ada yang master. But when educated. Tetapi masa remajanya, masa SMP, SMA-nya, mereka tergabung dengan geng motor, bukan seneng motor, seneng tawuran. Karena kalau yang seneng motor, namanya bukan geng motor, klub motor. Beda antara geng sama klub. Kalau klub senengnya, misalnya motor besar, motor metik, motor apa, mereka ngumpul dengan jenis motor yang sama. Kalau geng, motornya beda-beda. Tapi semangatnya sama, yaitu semangat tawuran. Ada berigez, ada ekstese. Ketemu di jalan, bacok. Sehingga, saya merasa bahwa, siapa yang mau ngajak mereka pulang ke Allah. Mereka adalah orang-orang yang, rindu ingin pulang ke Allah, tapi gak tahu jalan. Karena yang ngajak mereka pulang ke Allah, teriak-teriak di atas mimbar. Mereka gak tahu jalan menuju ke mimbar. Harus ada yang menjemput mereka ke tempat mereka. Dan ternyata mereka tidak defense. Ketika kita jemput, mereka semangat untuk pulang ke Allah. Saya bikin waktu itu, masih ada almarhumusat arifin ilham. Sebuah pengajian khusus anak muda, namanya, berigez berzikir. Gen motor, berigez berzikir. Saya pikir paling hadir, 20-30 anak, ternyata, 3.000 anggota berigez ikut. Naji dengan Ustaz Arifin ilham. 2.000 ada di dalam masjid, 1.000nya di luar masjid. Padahal masjidnya masih kosong. Saya tanya, kalian gak masuk ke masjid? Apa jawaban mereka? Ustaz, kami ini orang-orang kotor. Gak merasa layak masuk ke masjid. tempat suci. Saya bilang, masjid itu bukan tempat orang suci. Masjid itu tempat orang bersuci. Orang yang mutaharin. Orang yang ingin menyucikan diri mereka. Maka datanglah, melisuklah. Gak apa-apa. Allah maha pengurah. Allah maha penyayang. Kuliah ibadian. Saya tahu siapa di luar masjid. Ustaz Arifin tahu siapa di dalam masjid. Saya tahu siapa di luar masjid. Mereka mulai masuk. Alhamdulillah, sejak itu, geng motor berubah menjadi ormas yang resmi yang di dalamnya ada divisi dakwah. Untuk pertama kalinya, geng motor punya divisi dakwah. Amanah dari guru saya, Dr. Ahmad Zaid. Selesai geng motor, Alhamdulillah, empat-empatnya mereka mulai hijrah secara ofisial, walaupun anggotanya tidak 100%. Kita bikin mu'akhot baina geng motor. Persaudaraan. Karena itu salah satu program nabi di Medina. Mempersaudarakan antara geng motor. Kalau dulu mempersaudarakan antara Aus, Khosraj, Mu'ajirin, dan Anson, sekarang antar Brigas XTC Moon Records GBHR. Kapan terjadi? Acaranya kita kasih nama Ngabuburait. Sambil nunggu waktu terbuka, kita bikin semacam konser. Waktu itu masih ada Ustadz Ahmad Hariawan, Gubernur Jawa Barat, bareng dengan Ustadz Rahan, kita ajak tokoh-tokoh anak-anak yang wotor, mu'akhot, deklarasi damai. Akhirnya mereka damai, selang beberapa lama kemudian, pandemi. Jadi pembinaan terhadap teman-teman geng motor berhenti sejak pandemi dan kriminal mulai naik lagi. Yang terakhir, Bandung cukup mencekam dengan kriminalitas. Selain geng motor, kita mencoba untuk mempersaudarakan juga supporter bola. mempersaudarakan di antara supporter bola. Taukah kita berapa jumlah supporter bola itu? Karena diri juga, Pekan Baru juga ada. Jawa Barat, Boboto itu anggotanya lebih dari 3 juta orang. Karena Jawa Barat provinsi yang paling besar di Indonesia, anggota Boboto aja lebih dari 3 juta di seluruh Jawa Barat. Sehingga kalau bisa memu'akhotkan Baina, dua supporter bola ini, Masya Allah. Tapi kodarullah, karena pandemi, saya baru selesai, baru mampu sampai ke teman-teman Boboto. Tapi itu juga dampaknya luar biasa, bukan karena saya, karena memang mereka tangan untuk pulang kepada Allah. Yang terjadi apa? Alhamdulillah ketika tokoh-tokohnya sudah mulai hijrah, panglimanya yang biasanya pakai baju, tatuan, nabuk, drum gitu di depan stadion, kemudian yang lain semuanya bernyanyi, yal-yal, Alhamdulillah panglimanya umroh. Kemudian hijrah. Tadinya namanya Yana Boal. Setelah hijrah menjadi Yana Umar. Sebelum hijrah, Yana Boal menjadi Yana Umar. Ketika Umarnya sudah hijrah, Amirnya sudah hijrah, sebagian besar dari anggota-anggotanya yang seni-senihan hijrah. Termasuk pemain Persib hijrah, mulai ngaji ke masjid kita, mulai belajar Al-Quran, mulai bikin talim. Dan terakhir yang luar biasa adalah karena mereka sudah jadi basis sosial, mereka bisa merubah kebijakan. Apa kebijakannya? Merubah jam tanding. Yang tadinya tanding menjelang maghrib, sehingga pasti maghribnya kelewat, akhirnya mereka desak untuk dirubah-perubahlah jam tanding Persib kalau lagi tandang, tandingnya setelah maghrib. Karena mereka sudah ada antusiasme untuk sholat maghrib, kita sediakan masjid portable di depan stadion dengan tempat wutuk juga yang kita sediakan secara darurat. Alhamdulillah, walaupun tidak semuanya, tapi ada ratusan, bahkan hampir seribu orang dari mereka sebelum bertanding sholat jamaah dulu di luar stadion. Masuk ke stadion, apa yang terjadi? Karena panglimanya sudah jadi uman, sebelum pertandingan Persib, dia tidak lagi memimpin Yel-Yel saja, tetapi memimpin membaca Al-Fatihah dan membaca salawat satu stadion. Cuma ada ada satu ekspresi yang bukan dari saya, tapi inisiatif mereka yang kemudian mereka didenda gara-gara ketika gol mengibarkan bendera Palestina. Karena ini dianggap pelanggaran, kena denda. Untuk pertama kalinya bendera Palestina berkibar dalam pertandingan bola. Lalu saya dekati anak-anak BFC. BFC itu Bandung Fighting Club. Anak-anak klub tanding tarung bebas. Alhamdulillah ketuanya dekat dengan saya, kemudian kita diskusi bareng. Untuk pertama kalinya ada pertandingan semacam UFC tarung bebas tingkat internasional karena pertarungnya didatangkan dari Thailand, dari Amerika, dari mana-mana dengan pertarung Indonesia ketika mereka menang dalam setiap partainya Alhamdulillah dari lima partai empat dimenangkan oleh orang Indonesia. Saya hadir. Partai yang paling berat itu melawan pertarung dari Amerika. Ketika dia dikunci saya langsung zikir La haula wala kuata illa bila La haula wala kuata illa bila Ketika dia bisa lepas saya langsung takbir Allah wakbar Aneh ini pertandingan tarungnya. Tapi Masya Allah ketika dia menang empat pertarung Indonesia yang menang itu mengibatkan dua bendera bendera Indonesia bendera Palestina. Untuk pertama kalinya bendera Palestina berkibar di kering tarung bebas. Disanalah saya mencoba untuk berdakwah fokus di anak-anak street anak-anak skateboard anak-anak main anak-anak nongkrong pang dan seterusnya karena saya melihat mereka kasihan. Mereka tidak mau masuk pesantren karena mereka merasa tidak mampu secara finansial. Mereka tidak masuk pesantren karena mereka merasa tidak mampu secara mungkin akademik. Mereka orang-orang yang kurang beruntung secara akademik. Akhirnya karena saya tidak bisa bikin pesantren saya bikinlah pesan lewat tren. Bikinlah dawah tren. 2015 akhirnya Indonesia mengalami sebuah fenomena namanya fenomena tren hijrah. bermuncuranlah komunitas-komunitas hijrah di seluruh Indonesia. Kenapa Ustadz tidak bikin cabang Ustadz? Pemuda hijrah cabang Riau, cabang Padang, dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam metodologi membuat tren yang saya pahami, tren harus menjadi milik publik, tidak boleh menjadi milik sebuah organisasi. Sehingga pemuda hijrah sengaja disetting tidak punya cabang, tetapi gagasannya yang menjadi cabang. Kita tidak membuat cabang yayasan, tetapi membuat cabang gagasan. Afiliasinya bukan organisasi, tetapi afiliasinya adalah sebuah idealisme dan sebuah keyakinan. Akhirnya berkembanglah tren hijrah di seluruh Indonesia. Sehingga namanya beda-beda. Ada yang datang ke saya, Ustadz, kami ingin bikin cabang pemuda hijrah di tempat kami. Jangan, Sebil. Saya tidak ingin membesarkan yayasan. Saya ingin membesarkan gagasan. Coba bikin dengan nama kalian sendiri. Semakin variatif, semakin bagus. Tetapi keyakinan yang sama, yaitu keyakinan untuk pulang kepada Allah SWT. Itu yang dulu saya belajar dari Dr. Ahmad Zaid. Beliau kebenaran adalah Ketua Asosiasi Da'wah Pemuda Se-Afrika. Jadi beliau Ketua Asosiasi Da'wah Pemuda Se-Afrika dan saya coba walaupun tidak tidak talaki-talaki amat tapi seringlah duduk bareng dengan beliau. Walaupun tidak mulazamah-mulazamah banget. Apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman guru di sini adalah cobalah ajarkan visi kepada murid-murid kita. Ternyata tidak pernah saya bayangkan visi yang diberikan oleh guru saya ketika saya masih lulus pondok dulu itu membekas sekali bagi saya menjadi guidance saya untuk berbuat sesuatu setelah saya lulus. Dan yang diberikan juga oleh guru saya di Al-Azhar sebelum saya lulus itu juga menjadi guidance bagi saya untuk berbuat sesuatu setelah saya lulus. itu penting sekali. Jadi ustaz saya di pondok dosen saya di Al-Azhar punya sebuah pesan yang sama. Saya tunggu kamu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, kamu jadi apa, berbuat apa. bukan sekedar mendapatkan mendapatkan gelar dan ijazah. Ajarkan visi kepada anak-anak dan siswa-siswa kita. Ini juga yang kita bisa baca di dalam kisah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun Kaabah bersama putranya Ismail alaihissalam ayatika wa yu'allimu umul kitab wal hikmah wa yu'zakim innaka antal azizul hakim ternyata Nabi Ibrahim sudah bicara tentang Rasulullah Muhammad sejak beliau bersama dengan Ismail. Mengharapkan Ya Allah jadikan negeri ini berkah dan salah satu faktor keberkahannya utuslah ke tengah-tengah penduduk negeri ini seorang Rasulan yang mengajarkan kepada mereka kebenaran Ya Allah. Itu doa Ibrahim. Bahkan kalau kita baca sekarang di dalam beberapa penemuan arkeolog ada penemuan satu batu yang bentuknya seperti ada penemuan satu batu yang bentuknya seperti kayu ternyata katanya kata para arkeolog ini adalah kayu dari kapal Nabi Nuh yang tersisa. Ada beberapa lembar kayu yang sudah menjadi fosil batu di salah satu lembar kayu itu di antara sekian banyak lembar kayu ada satu kayu yang masih utuh sekali dan di lembar kayu itu ada tulisan Muhammad ternyata sejak zaman Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa para ambiya para rusul nama Muhammad selalu dibicarakan nama Muhammad selalu disampaikan dinubuatkan kepada pengikut mereka kenapa? inilah visi bahwa puncak dari kemenangan tawhid puncak dari dakwah yang paling sempurna puncak dari risalah yang paling hebat itu ada di zaman Muhammad itulah yang selang disampaikan oleh para ambiya begitu juga Nabi Muhammad Nabi Muhammad bicara tentang gerbang yaman Nabi Muhammad bicara tentang Syam Nabi Muhammad bicara tentang istana putih istana merah Konstantinopel Roma dan seterusnya itu semuanya adalah visi dan taukah kita kapan Nabi membicarakan visi kepada umatnya kepada sahabatnya justru ketika beliau masih dalam keadaan susah ketika Nabi hijrah dikejar-kejar oleh Suraka bin Malik justru ketika itu Nabi menawarkan kepada Suraka wahai Suraka gimana kamu jika memakai pakaian Raja Kisrof Raja Persia Nabi bicara visi ketika menggali parit handak ada batu yang tidak bisa dibelah kemudian dengan izin Allah Rasulullah membelahnya maka Nabi melihat kilatan-kilatan tentang visi di masa depan sehingga murid-murid Rasulullah sahabat-sahabat Rasulullah generasi setelah Rasulullah mereka jadikan visi Rasul sebagai guidance sebagai kurikulum dakwah mereka satu persatu Allah takdirkan mereka dapatkan salah satu di antara puncaknya adalah yang Allah berikan kepada Muhammad Al-Fatih yaitu Konstantinopel tetapi yang menginginkan Konstantinopel bukan hanya beliau sejak zaman Abu Ayyub Al-Ansori sudah menginginkan Konstantinopel makanya Abu Ayyub datang ke sana jauh-jauh tetapi tidak Allah takdirkan di zaman beliau walaupun bukan kalah kaum muslimin tidak pernah kalah karena kemudianannya ada dua antara di dunia atau di akhirat tetapi Allah tidak takdirkan untuk Abu Ayyub Al-Ansori Allah takdirkan untuk Muhammad Al-Fatih artinya dari zaman sahabat zaman tabiin tadi tabiin sampai Pak Umayyah Abbasiyah Seljuk kemudian Ottoman baru di tangan Muhammad Al-Fatih hal itu diwujudkan ini namanya visi visi apa yang sudah kita berikan kepada murid-murid kita kepada generasi muda kita tentang Indonesia kita tentang hebatnya negara ini untuk memimpin dunia sebagai peradaban terhebat karena kita adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk dan jumlah pemuda yang paling besar saya beberapa kali datang ke Jepang dan dapat gosip tentang Jepang dari orang Jepang langsung kebenaran saya di Jepang itu ada teman yang baru converting to Islam ketika dia awal-awal masuk Islam dia ikut ta'lim saya di Jepang kemudian dia nanya Ustadz saya baru masuk Islam tugas saya apa kata saya pertanyaan kamu seperti pertanyaan Abu Bakar ketika awal masuk Islam tugas saya apa maka saya akan menjawab seperti jawaban Rasul walaupun saya bukan Nabi apa tugas saya adalah tugas kamu yaitu dakwah cobalah buat program dakwah di Jepang untuk orang Jepang jangan untuk orang Indonesia karena dia orang asli Jepang Alhamdulillah akhirnya kemarin bulan Januari saya ke Jepang gak sengaja ketemu dengan beliau lagi dan beliau sudah menjadi imam masjid Jepang dan sudah bikin ta'lim untuk warga Jepang yang ingin belajar Islam jadi kemanapun kita pergi ajarkan visi ajarkan sebuah hub ajarkan sesuatu yang besar sehingga itu bisa menjadi warisan dan itu yang dilakukan oleh burunda kita Buya Muhammad Ghazali visi dengan IPS-nya visi dengan Al-Irsan boarding school-nya visi dengan apa yang ada disini 3.000 1.500 siswa IPS adalah tentang Indonesia 20 tahun dari sekarang mudah-mudahan dari IPS lahirlah para pemimpin-pemimpin peradaban para ulama para pemimpin-pemimpin yang adil yang rahmatan yang alamin orang-orang hebat yang menginspirasi influencer terhadap orang tentang kebaikan-kebaikan insyaallah saya ingin mengucapkan selamat kepada IPS dan Al-Irsan boarding school untuk 15 tahun yang luar biasa khususnya kepada Gurunda Buya Muhammad Ghazali saya juga ingin belajar setelah ini kepada Gurunda banyak hal yang saya kayaknya butuh dari Gurunda karena saya lagi membangun sekolah juga kecil namanya pesan kandeskortren orang kalau baca dikirain pondok pesantren peralukan kita punya SD namanya sekolah rimbang Indonesia gratis 100% untuk yang mampu dan yang kurang mampu sama jadi yang bermobil gratis yang jalan kaki gratis karena konsepnya emang pengen sekolah gratis kemudian ini udah angkatan ketiga tahun ini saya pengen insyaallah melancik SMA-nya namanya 29 Sosioprenum High School 29 itu diambil dari sukses before 20 untuk melahirkan calon Sosioprener bukan entrepreneur enak entrepreneur tentang how to generate the money tapi Sosioprener how to give the value kita ingin impactful kepada masyarakat akhirnya tahun ini insyaallah kita akan launching sekolah Sosioprener pertama yang ada di Indonesia sekolah entrepreneur udah banyak sekolah pesantren masyaallah luar biasa tapi sekolah Sosioprener rasanya yang formal belum ada di luar negara udah banyak ada Asoka ada changemaker ada banyak sekali tetapi di Indonesia kayaknya belum ada yang resmi jadi ini insyaallah mohon banyak bimbingan juga dari buya semoga ini juga menjadi salah satu rahim peredaban sekali lagi selamat buat IBS semoga ini menjadi kebaikan buat umat kebaikan buat Indonesia Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih